Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Malik يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الشراط المستقيم سُرَطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الظَّالِّينَ رَبِّوْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ آمِينَ Kemudian dilanjutkan dengan doa sebelum belajar Bismillahirrahmanirrahim رَضِيْتُ بِاللَّهِ رَبَّةِ وَبِالْإِسْلَامِ دِينَا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيَّ وَرَسُولَا رَبِّي زِدَقْنِي عِلْمًا وَرْزُقْنِي فَهْمًا آمِينَ Nah kemudian sekarang dilanjutkan dengan doa Salawat Naryam Bismillahirrahmanirrahim اللهم صلي صلطان كاملتا وَسَلِمْ سَلَامًا تَمَّنْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي تَنْحَلُّ بِهِ الْعُقْوَدُ وَتَنْفَرِيُّ بِهِ الْقُرَبُ وَتُقُضَى بِهِ الْحَوَائِجُ وَتُنَالُو بِهِ الرَّوَائِبُ وَحُسْنُ الْخَوَاتِيمِ وَيُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَاجْهِهِ الْكَرِيمِ وَعَلَى آلِهِ وَسُحْبِهِ فِي كُلِّ لَمْحَاتٍ وَنَفَاسٍ وَنَفَاسٍ بِعَدَادِ وَلِّمَعْلُمِ اللَّكَ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Sentra Sains dan Bahan Alam Pada kesempatan pagi hari ini Bu Ika mau mengajak anak bermain di Sentra Sains dan Bahan Alam Apa sih Bu bahan yang diperlukan di Sentra Sains dan Bahan Alam? Yang pertama kita akan menggunakan batu Yang kedua bisa ranting Yang ketiga daun-daun kering Yang keempat macam-macam biji-bijian Dan masih banyak yang lainnya Pada pagi hari ini Bu Ika akan mengajak anak-anak bermain Yang pertama tugasnya anak-anak yaitu Mengumpulkan macam-macam bahan alam Berapa macam Bu Ika? Tiga Ada tiga macam bahan alam Kemudian anak-anak kumpulkan Setelah itu anak-anak foto Selesai di foto Nanti anak-anak bisa minta tolong mama Untuk dikirim ke link di sekolah Tugas yang kedua Hari ini Bu Ika akan mengajak anak-anak Membuat pigora dan menghiasnya dengan bahan-bahan alam Alam dan bahan yang perlu disiapkan Yang pertama Bu Ika kali ini membawa stick es krim Yang kedua Bu Ika membawa daun kering Yang ketiga ada biji kacang hijau Yang keempat ada lem rajawali Kemudian alatnya Bu Ika menggunakan gunting Dan juga menggunakan kertas karton Seukuran dengan media alas dari pigora tersebut Yang pertama kita siapkan stick es krim Kita susun seperti ini Dua Kemudian kita luruskan Dua lagi di sebelah kanan Dan kemudian Satu di atasnya Dan satu lagi Di sebelah sini Setelah itu Kita lem Kita lem di semua ujung Agar semuanya bisa tertempel dengan rapi Selesai menempel stick es krim Kemudian kita menyiapkan daun kering tersebut Nah kebetulan hari ini Bu Ika Bu Guru menyiapkan daun kering Kemudian pada kali ini Bu Ika memotong Jadi bentuk bulat-bulat Nah Kemudian jadilah seperti ini Banyak bulat-bulat ya Nah selesai Menggunting daun kering Kemudian kita tempel Satu per satu Nah di ujungnya Hingga tertata rapi Kemudian sebelahnya Kita lem juga Kita taburi dengan biji kacang hijau Kita tampel sampai rapi Nah pada kesempatan kali ini Bu Ika sudah membawa Bentuk yang sudah jadi Nah disini Bu Ika sudah membawa Bentuk figura yang sudah jadi seperti ini Nah awalnya kan atasnya Selesai kita tempel Biji-bijian dan daun keringnya Selesai rapi Kemudian di belakangnya kita tempel Kertas tadi sebagai alasnya Nah seperti ini Sudah jadi Nanti di tengahnya bisa dikasih foto Anak-anak Untuk tugas yang kedua Bisa dikerjakan bersama mama ya Anak-anak Dikerjakan dengan penuh semangat Tugas yang ketiga Hari ini Bu Ika punya Dua Macam biji Hari ini tugasnya Anak-anak menjumput Biji-bijian Nah yang pertama Yang dilakukan yaitu Kita campur ya anak-anak Nah disini ada Biji kacang hijau Dan ketumbar Nah kita campur Tugasnya anak-anak Yaitu menjimpit Biji-bijian Yang pertama Bu Ika akan menjimpit Biji kacang hijau Kita taruh disini Berikutnya Bu Ika akan menjimpit Biji Ketumbar Kita lakukan Hingga Selesai Nah Anak-anak Nanti saat di rumah Tidak harus menggunakan Dua biji-biji ini Anak-anak bisa menggunakan Biji-bijian yang lain Anak-anak bisa mengkreasikan Dengan biji yang lain Termasuk Satu Satu tugas yang tadi Pembuatan Pigora Dengan menghias Bahan alam Itu anak-anak juga Bisa mengkreasikan Dengan bahan-bahan alam Yang lainnya Nah nanti tugasnya ini Jangan lupa Di video Kemudian Dikirim Lewat Link Baik anak-anak Tadi Ibu Ika sudah menerangkan Tiga Permainan Yang akan kita lakukan Di sentra Sains dan bahan alam Yang pertama Anak-anak Mengumpulkan Tiga bahan Yang digunakan Di sentra bahan alam Dan yang kedua Yaitu Anak-anak membuat Pigora Dan menghiasnya Dengan bahan alam Dua kegiatan tersebut Nanti di foto Kemudian di kolase Dimasukkan ke link Yang sudah diberikan Di sekolah Terus kemudian Tugas yang ketiga Yaitu Menjumput Biji-bijian Tugas tersebut Dikumpulkannya Dengan Membuat video Kemudian dikirim Langsung Jabri Ke guru kelas Masing-masing Terima kasih Anak-anak Alhamdulillah Hari ini Kita sudah bermain Di sentra bahan alam Bersama Bu Ika Baik anak-anak Sekarang kita doa Selesai belajar Bismillahirrahmanirrahim Wal'asr Innal insana lafi khusr Illalladhina amanu Wa'amilu sholihati Watawasawu bilhaq Watawasawu bisyob Doa keluar rumah Bismillahirrahmanirrahim 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 Bismillahirrahim 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 melainkan dengan pertolongan Allah, amin. Baik anak-anak, tetap semangat ya belajar di rumah, tetap jaga kesehatan, jangan lupa selalu pakai masker, cuci tangan, dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.